Halo 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 selamat sore jam 14.30 kita lagi ada di base camp Telogo pendakian telogo ke penanggungan telogo di rumah cak jai kali ini kita saya berdua saja bersama Om Sunan ini cak jai sama umsunan lagi bersiap-siap dari channel Renerjasi Eh apa Sunan Sunan nah ini kita bismillah mau ke itu lah itu itu penanggungan mau nyoba lewat jalur ekstrim yang belum pernah kita lewati ini base camp Telogo sudah lengkap lagi ada tempat parkirnya ada posnya ini di musola tadi tadi saya nitipkan motor disitu tempatnya motor sana ini tempat parkir itu ada ya beskamp PGT pendakian jalur telogo penanggungan telogo yang baru disini ada pendaki belok kiri ada jalur baru ya infonya cak jai disini nanti gabungnya di ketemu di kandang sana sama ya jalurnya sama sih sini ada rambu-rambu yang baru yang saya kesini terakhir belum ada puncak lewat diwayang ke sini nanti lewat jalur yang biasa aja ke sana seperti biasa yang gampang Oke sambil nunggu Om Sunan masih hujan di base camp Telogo di musola nih saya lagi dirumahnya cak jai ini barang-barangnya saya berdua sama Om Sunan saya berdua sama Om Sunan saya berdua sama Om Sunan ini cak jai ini lalu ya agak ada dulu ya siap kita start jalan Om Sunan di depan lewat jalan biasanya aja ya nanti kita nggak akan mendetilkan dari pos dari base camp ini ke pos satu ya itu nanti ada percabangan pos satu oh iya ini tadi ada di base camp pos satu pencabangan ya jalur ekstrim juga puncak turunnya nanti luas sana dan diwayang ya ya Oke ada pos tiganya Oh itu mungkin yang buat nge-camp sebelum ke puncak ya ya yuk oke oke nanti lebih detilnya jalur yang dari base camp menuju ke pos satu bisa dilihat di video saya sebelumnya ya yang waktu buka waktu Jolang lewat sini juga nanti linknya tak taruh di sebelah kanan atas di eh layar anda Oke kita terus ke situ nah kita pause sebentar habis hujan deras lur Tadi dari Sidoarjo kita berangkat sempat nginep eh nginep berteduh dulu di ngempol ya hujan di base camp pun tadi kita ngobrol dengan cak jai juga ngobrol kita disini aja celur terbiasanya ya sama ada tulisan puncak ingat kali hitam petoni hehehe jari kita dulu peneritaan ini jalur trogo ini cukup apa namanya eh tujuannya banyak bisa ke penanggungan langsung kebekel juga bisa ke gajah mungkur bisa dan candi-candinya banyak ikuti aja di video saya sebelumnya tembus di kandang ini Oke tak skip yo sampai nanti kita ketemu di pos satu percabangan ke jalur ekstrim jalurnya sama kok dengan yang dulu oke siap tak tutup yuk 20 menit tanpa berhenti dari di base camp kita mendekati itu sampai di pos satu ya percabangan 20 menit tanpa istirahat kita ambil ini nafas dulu sebentar di pos satu itu ada posnya pos satu ini nah Oh sekarang ada gapuranya dikasih tiga pura keren keren Iya ini masih ada eh tempat duduk ada bekas warung kalau hari libur mungkin ada kasebo istirahat jangan dituruh ya kayak nih vandalisme ini sekarang ada gerbangnya welcome penanggungan pos satu saya suruh sebentar tuh udah percabangan disitu nah ini yang kekiri ditulisannya jalur ekstrim tuh nanti kita kesana potong kompas ke kanan dari misalnya puncak penanggungan bisa muter candi gajah gunung gajah ngukur candi wayang waktu jolang puncak bekel semuanya belok kanan nanti kita yang ke kiri situ ya oke dari pos satu jatah istirahat dulu sip ini viewnya sore hari berkabut tulur sampai jam 3 sore semoga jalurnya bercabat Ong sudah enggak hujan aja sudah namanya seluruh ekstrim apalagi hujan ya kita coba aja nanti oke jalur ekstrim Bismillah tepat jam 3 sore kita masuk ke jalur ekstrim sesungguhnya ke sana melalui vegetasi Maoni kemudian berkabut lor kita belum tahu apalagi kondisinya musim hujan habis hujan seperti itu telah ke belakang ya viewnya ke pos satu wuh ini ada Om Sunan ke arah kiri-kiri kanan ada melewati sama kalau kita ke arah kanan ke arah Bekel melewati dari vegetasi hutan Maoni ini sama Mas Hitan Maoni nanti pengeranya semakin ekstrimnya itu kalau sudah keluar dari Maoni udah menerbuka Kaliandra terus akhir vegetasi sudah padang rumput menuju ke puncak Pak Pawitra yuk yuhuu mana Om Sunan Hai Hai mana-mana Hai Hai Oke Hai belakang Oke masih di kawasan hutan Mahoni seperti gini kabut cukup sadu keo sip tuh seperti gini loh ini jam 3 sore an Masian Masian jam 3.15 di kawasan hutan Mahoni luk leksunan pilih kuabut ya jalur ekstrim yang sangat sabunnya Bro lihat bro ekstrim Wow istimewa istimewa kalah willis willis kalah Oke Tony willis kalau lihat seperti apa masih kuat masih kuat Oh iya tanpa jeda sama sekali lor namanya ekstrim shortcut lewat daripada muter lewat candiwayang loh seperti itu kita buntuti aja Om Sunan nah itu mendongak seperti itu eh sip yuk puluh satu menit Oh bisa enggak weh galon dari pos satu kita kayaknya yang menghabis dari areal apa pohon Mahoni ya hutan Mahoni kabutnya malah justru langlor disini nah ke atas agak nolai terang tuh lihat di atas kelihatan lor ini lor bekel sebelah kanan ya mesinnya ya Oh iya tuh Oh iya itu pokoknya gajah mungkur ayo gajah mungkur tuh masih mbak gajah mungkur ya Nah ini agak terbuka terbuka artinya apa loh atas ya kita mengelalui vegetasi yang mulai terbuka tapi masih ada pohon besarnya kanopinya masih ada siap Oke jangan takut rambu-rambu jalannya cuma satu enggak ada pilihan lain tonton YouTube Andrian Oke dan Sunan-sun-sunan enggak usahkan hahaha andri-andri naik Oke oke baik subscribe hahaha jangan lupa ditonton yuk lanjut siap lu terang kabutnya moga-moga cerah sampai ke puncak ya kita mau ngecam di atas nanti ini jelas sekali gajah mungkur lho malah disitu kabutnya ayo-ayo kita belok mana nih belok ke kiri yuk nah ini gajah mungkur nah itu gajah mungkur nah nanjak lagi nah ini kayak mirip-mirip di lewat jalur kunjoro ya kiri karena kita ada pohon senikir khasnya di penanggungan ke puncak kemukus kemuncuk kemuncuk ya ya antara penanggungan kembang kertas bunga matahari seperti kayak gitu senikir dan jalurnya wes enggak ada punggung-punggung nagan wes nanjak tok di sini babai punggung naga hahaha babai punggung naga yoke ada punggung naga ya 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 Oke lanjut lagi sampai siap yuk uh agak rumbu sedikit lu yaitah Oh iya masuk ke semak-semak senikir itu yuk 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 karena disini banyak ada pohon besar apa lelep pohon dada apa genitri pohonnya udah yang dipakai untuk tasbeh itu ya ini ada jatuan pohon buahnya ini tuh dibawah itu cem-citem seperti itu katanya dipakai untuk tasbeh ya Nah di sebelah kanan kita itu kita hampir sejajar dengan ketinggian gunung gajah mungkur di sana tapi belum sejajar sih masih di samping kita kita masih nanjak seperti itu yuk apa kalau pohon genitri disini ini wajar sini kan gunung suci biasanya kan ditanamin pohon-pohon gini Oh keperluan untuk ini ya ya pohon bidri kan banyak manfaatnya banyak khasiatnya untuk obat atau untuk apa ya bisa juga untuk obat untuk ke kekuatan tubuh ada ya kalau sekarang jaman sekarang buat buat kita sama ya kayak orang Islam ya buat sikir ya buat tasbeh ya pohon genitri oke lanjut cuaca sudah semakin terang sudah enggak hujan muka semakin terbuka puncaknya kita cerah cuacanya yuk ini tadi kalau di belakang tadi ada pohon genitri ya pohon buddha nah ini di kita nggak sengaja sudah nggak mati di sebelah kini kiri karena kita sudah mulai masuk ke area tanaman kaliandranya kaliandranya seperti ini ini perdu kaliandranya tuh peralian ya dari vegetasi besar kanopi yang menutupi itu menuju ke vegetasi yang terbuka atau rumput berarti nih sudah daerah peralian antara bawah hutan menuju ke daerah yang terbuka terbuka atau puncak ya ini sudah mulai masuk ke hutan kaliandranya yuk lanjut siap yuk tepat satu jam dari pos satu kita ternyata makin keluar dari tadi di depan nah itu Om Sunan Hai 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 keluar dan vegetasi dari kaliandranya ya udah mulai kelihatan puncaknya penanggungan sapuan sekitar seperti kayak gini bawah kebut nah bawah setelah melewati hutan kaliandranya kita sudah habis dari pohon tinggi pohon mahoni sudah kaliandranya sudah masih banyak ngapusih ya ngapusih pada lagi ternyata kaliandranya gareng lu ini damai terbuka masih kurang lima ratus meter lagi Iya masa itu lagi ya lima ratus meter sebelum lanjut kesana ya itu siap kaliandr ternyata iyo ngapusih PHP PHP tuh kemiringan ada mulai kelihatan gajah mungkul nggak kelihatan kabut sana yowes ditelateni pelan-pelan sebelum ke arah sana yuk mantap yuhu yuhu nggak jauh lagi mungkin kalian aja mau habis sip ini yang vegetasi kaliandranya kedua seperti gini lebatnya yuk tepat jam lima sore atau kurang lebih dua setengah jam dari pos ya kita sampai di batas yang kedua dari vegetasi kaliandr tadi itu ini tanya ke bawah ke bawah ke belakang di bawah kita itu tampak dengan jelas adalah gunung gajah mungkur dan posisi kita sudah jauh lebih tinggi dari puncak gajah mungkur itu kalau gajah mungkur itu kemarin 1080 kalau nggak salah ya Nah kita sudah berada di ketinggian ketinggian lebih tinggi dari mereka dari dia dari gunung gajah mungkur itu umsunan kita sapukan pemandangan ke samping sekeliling ya kabut di bawah cuaca mendung tadi karena itu dan nanti kita langsung ke atas sana masih seperti itu dan jauh sudah terbuka lagi kalau ke samping kemiringan lebih seperti ini ini jalur ekstrim Viat logo ya di dua setengah jam dari pos kita sampai di tempat seperti ini batas vegetasi terakhir dari kaliandr yang kedua seperti gini viewnya gajah mungkur sangat jelas sekali dan kabutnya di bawah Oke seperti itu siap semakin ketinggi-meninggi semakin jelas gajah mungkurnya di isu itu lho sandal mau membuat tinggal ini enggak enggak tuh ada bendera di sana ya Nah ya harap dimaklumi ya kali ini saya enggak sut sambil jalan karena hahaha kemiringannya ampun lho lihat kemiringannya seperti ini kayak gini saya harus merangkak-rangkak jadi enggak mungkin saya pemegangkan kamera juga enggak mungkin iya seperti ini saya harus merangkak-rangkak selain licin habis hujan jadi nggak mungkin sambil reportase sambil nyocot kayak biasa nih ya Jadi kalau berhenti gini saya tunjukkan jalur seperti kayak gini tinggal itu naik lagi insya Allah puncaknya disitu Insya Allah Moga-moga masih notut cahayanya matahari ini sudah mendekati maghrib ah seperti kayak gini yoke miringan dari calon ekstrim seperti kayak gini kemiringannya nah seperti kayak gini ya lah kalau di kamera jadi gambar garis lurus ya dari pojok kiri atas ke kanan bawah nah diagonal ini miripnya seperti kayak gini luar biasa Halo gimana komennya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat-sehat mantep ya orang enggak 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 harus menikmati siap itu enggak tahu bahwa itu gunung apa lagi mungkin pun putuk-putuk ya untuk kembang putuk kembar disana aja mungkur dan di sana adalah ngoro Oke kita lanjut lagi ya ke atas sana tinggal ngisahkan ini kita berjuang ke sana siap jurang maghribur tuh terdengar sayap-sayap suara dan kamu berdiri sejenak ayo lebih tinggal di sini gini Hai 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 cari tempat datar lagi istirahat lagi Sudah menjelang maghrib Tidak menjelang lagi Sudah kedengaran di bawah seperti ini Luar biasa Jalur ekstrim Logo luar biasa Tepat jam 17.30 Atau 3 jam dari Basecamp tadi Di bawah sana tadi itu Kita berhenti sejenak Untuk mendengarkan azan maghrib dari bawah Kembali kita bikin Gambar video diagonal Garis miring Dari kiri bawah ke Kanan atas Seperti itu Mana teman saya ini Oh disini Persiapan Hujan Hujan ya Itu puncaknya kesana Mungkin kalau nanti gak sempat Kita videokan sampai ke puncak Karena mungkin gelap Bisa jadi kita Ini videonya Semampunya Sebisanya sampai ke sini Ya seperti ini Kita tinggal Summit ke situ Ya mungkin sejam lagi lah Paling gak Kalau masih mendukung cahayanya Akan kita teruskan Kalau enggak Lagi ini mulai gerimis lagi Saya harus masukkan kamera mungkin Dan pakai Raincoat Meskipun Jadinya awalnya Keblok Oke Tinggal kita selesaikan Menuju ke atas Lampu ya Yuk Siap Nah di tengah Jalan menuju puncak Ini kita menjumpai Hewan Pelabang Orange Gawwodelek ya Seperti itu Jaduk nih Jaduk nih Seperti itu Nah Segitu gawwodehnya Luk Gak tahu bahaya apa enggak Iya yang ngentup Dan sebagainya Eh Apa 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 Oke Ke negara kaman Hayati Ataupun flora fauna Di penanggungan Jalurnya masih seperti Kayak gini Nah ini Kita sudah main Center kabut Gelap lor Macau gelap itu Tidak lor Nah Ini pakai headlamp Ayo Lanjutkan Gelap yo Matikan lagi Bismillah Jalurnya Lanjut Tapi diumum ini Nah seperti itu Ya seperti apa Kayak apa Gak jelas Kayak gini Gak ketok Kiri kanan gelap Dingin lor Dingin ya Oke Yuk seru Jalur ekstrim Ngeri banget Kayak gini Batu-batu Oke Kita di titik Gak tahu Dimana Jaraknya Seperti apa Kita lihat di hp Jamnya Menunjukkan 18 18 18 50 Sudah menempuh Jarak 3,01 Kilo Waktu Puternya 4 jam 46 6 menit Nah kita lihat Sekarang posisinya Loh Jadi kayak gini Sebentar Nah Seperti gini Kita lihat Kita berada di ketinggian 1510 1510 Ini Sekarang disini Posisinya 1510 Sedangkan tujuan kita adalah di bibir Gunung Penanggungan disini Iya Puncaknya Ini Itu 1610 Ini tinggal Kurang berapa meter Berapa meter ya 1600 Ke 1520 100 Wah seratusan lah pokoknya Harus timbang ngitung Aku juga kok ngitung-ngitung Lu Ini kita sudah Lu Kurang Cerit Lihat Ini yang pernah Apa yang Kusat Enggak 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 Kalau itu ngitung Barang Matematika Itu Di bawah Di basecamp Kasih kode Kelip-kelip lampunya Apa Itu Wah Ketak pacang Loh Loh Asyik Itu kelihatannya Kelihatannya Itu Itu Cak Jai Cak Jai Cari basecamp Telog Kasih kode Oke Oke Cak Jai Woi Kita kasih kode Siap Itu kodonya Matematika Cak Jai Siap Nah itu Itu lor Kita ya Oh iya Oh itu Oke lor Kalau di ketinggian Seperti kayak gini Menikmati Pemandangan Di bawah lampu-lampu Seperti itu Indahnya Seperti ini Alam yang begitu indah Ternyata Tuhan lebih Adil Memberikan kita Indera penglihatan Yang lebih tajam Daripada kamera Di video Di foto Tidak kelihatan Tapi kalau Dini mati Langsung dengan Mata kepala Mata telanjang Indahnya luar biasa Apalagi telanjang Dada Jadi kita Kalau sharing itu Hanya sebagian saja Dari keindahan Yang sebenarnya Ada disini Tidak bisa kita Ungkapkan dengan kamera Atau gambar Nah itu Harus datang sendiri Pakai mata Ciptaan Tuhan Dan disimpan Dalam memori Kita tahu Apa indahnya Pemandangan Ini tadi sedikit Tau siah Tau siah Dari Resi 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 JNI Oke Selamat malam Halo Sampai mana Sampai di pos 3 Ini pos 3 ini Katanya JNI Itu jalur alternatif Ke Telogo Itu puncak Puncaknya Ke sana Nah ini tempat Buat Tapi kita Nanya Disini apa Di atas Sip Jangan ini Jangan ini Jangan ini 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 Apa ini Selur ekstrim Telogo Turun Ya turun Turun Ini ada apa lagi Alternatif Telogo Belok kanan Melipir kanan Oh ini yang kecandi Wayang Sedangkan Puncaknya yang mana Itu Kanan Puncak Ke arah mana Kanan Sini Sini ya Jadi rencananya Kalau besok Kita pengen lewat Ke Mana Candi Wayang Wayang Turunnya sama lewat sini Cuma kita belok yang ke kanan ini ya Tidak usah Dari atas itu Kita aja dari puncak sana aja Oh langsung ya Puncak sebelah sana aja enak Jadi ada percabangan di sini Di pos 3 Ini alternatifnya Tapi gak perlu luas sini Telogo juga ya Oke Ini yang ekstrim Yang tadi menanjak itu Kalau turun lebih bahaya Kalau ini ada Satif yang lebih datar Kesana itu Gak kelihatan ya Itu puncaknya Ada rambu-rambunya Belok kanan kesana Berarti tinggal sedikit Insya Allah Semoga Terus pokoknya ada gambarnya lah Pokoknya yuk Oke Siap lanjut Belum kita ke puncak Kok tiba-tiba Saya ada Feeling yang Lain Ini kok ada alternatif Kesana Pulang ke Telogo Itu kok datar Datar Nah Sayang Keren pati jelas-jelas ya Lampunya seperti ini Ini datar sekali Selebar mungkin Kalau lebih 2 meteran Saya curiga Mengingatkan kita Pada waktu kita Kesah Kelopoli ya Iya Ini jalur kuno Jalur kuno ternyata Ayo 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 kita jalan Ayo Amu dulu Oke Ya terus Nah ini Lebar 2 meteran Ini sangat datar Ini yang lebar Jalan jalur kuno Nah iya Iya Betul betul Gak kelihatan Kok jilis kameramu juga Ya Kameramu ya Ini jalur kuno ini Jalur kunonya seperti ini Kuanjang Nah ini Datar ya Makanya Cak Jai Tadi suruh Apa Suruh ngerti di sini Berarti Cak Jai Gak ngerti kalau ini Jalur kuno Selain Lebar jalur alternatif Yang sanapun Juga yang buat ngekeng Itu jalur kuno juga Berarti ini Diambil garis lurus Bisa kesalah Kelopoli Pas kita Candi apa Guru ya Insyaallah ya Candi guru ya Ini lho Ini datar Cuma ini kan kena Curah Kena air Akhirnya Dulu mungkin sini datar Batu-batu ini kan Mungkin Tanahnya mungkin Rata dulu Terus ada batunya Ketok-ketok Nah itu Yang tanah lapang itu Bukan lapang karena Dibersihkan memang bekas Jalur kuno Jalur kuno Ini bukan Mungkin dibersihkan Ya Tapi itu ada batu Ya Tertutup batu juga Ini Ngertinya Kalau siang Dari bawah itu Kalau ada batu hitam Itu pas Jalur kuno Sangat keren Sangat keren sekali Kita berada di bibir Sudah di puncak penanggungan Sisi utara Dari kemarin ya Yang Dari jalur ekstrim Kita nge-camp disini Kelihatan Semalam dihajar hujan Itu Om Sunan disana Puncaknya Pak Witra Itu Ada Bendera Tak zoom ya Nah itu Teman-teman Ada yang Sudah pagi-sepagi Ini sudah ada disana juga Gak tau ini Kondisi pagi hari Jam 4 35 Masih Geremis juga Kita putarkan ke bawah Ke samping Bawah Ngoroh Dan itu Gunung Gajah Mungkur Kelihatan Kelihatan ya Bawah itu mungkin Ngoroh dan seterusnya Apa Ngoroh Gempol mungkin ya Kita nunggu Sunrise Disini Sip Ini kemarin Kita dari Arah Situ Jalur ekstrim Teloko itu Dari sini Ke bawah sana Tadi malam Kita baru tau Pagi hari Setelah agak Terang Suasananya Kita berada di Kawahnya Penanggungan Ini muter Kalau kita sapukan Lihat seperti ini Nah Puncaknya Bendera Pawitra Itu di Sana Itu Ini jalurnya Ini ada makam itu Makamnya disini Tadi seberangnya Mas ya Tuh Nah Tiga gini Tenda kita Disini Itu Om Sunan disitu Semalam Semalam Hujan Dari mulai Dari berangkat Menyelang puncak Hujan Kemudian Dari Tenda Jam Tujuh Jam Lapan Itu Hujan Kita gak sempat Ngapa-ngapain Cuma Sempat bikin Minum aja Karena Hujan Tenda kita Semalaman Diajar Hujan Wonglorum Lungker Kak Demen Oke Sip Oke Jam Delapan Kita sudah Selesai Packing Tenda Kita Kemas Kemas Untuk Segera Turun Turunnya Nanti kita Akan Memutar Dari Kawah Penanggungan Ini Dari Naik Dari Jalur Terlogo Kemarin Kita akan Arah Kesana Ketimur Dulu Nanti Mungkin Ketemu Dengan Jalur Muncak Dari Gunjoro Atau Kemuncup Terus Belok Kesana Ke Arah Tenggara Dari Jalur Kesiman Terus Kepuncak Pawitra Dari Pawitra Nanti kita Akan Terus Ke Barat Mutar Yang Lewat Jalur Kedengudi Jalur Tundo Terus Turun Pinggir Nanti Turun Kita Lewat Jalur Telogo Yang Lewat Candiwayang Sana Jadi Kita Mutar Kawah Penanggungan Ini Jalur Telogo Kemarin Ekstrim Yang Ini Pagi Pagi Hari Sudah Kampun Petang Dekan Kini Oke Kita Lanjut Meluju Melilingi Melupa Namanya Kawah Penanggungan Kita Menuju Ke Arah Titik Kunjoro Jalur Kunjoro Atau Jalur Kemuncup Nah Dari Puncak Sini Mungkin Bisa Terlihat Tuh Ada Makam Sana Wow Teman-teman Tenda Yang Nge-camp Dari Jalur Kunjoro Sana Itu Nanti Kita Kesana Oke Semoga Gini Ya Siap